Nah, saya keluar. Dalam rekaman CCTV yang terpasang di gedung sekolah, terlihat dua orang pelaku berhasil membawa motor metik milik salah seorang siswa SMPN 02 Rumpin yang saat itu sedang terparkir di halaman sekolah. Pelaku dengan laluasa masuk ke dalam sekolah membawa motor milik siswa karena petugas Satpam sedang tidak ada di tempat. Menurut salah seorang guru SMPN 02 Rumpin, peristiwa itu terjadi sekitar pukul 10 pagi. Kedua pelaku yang membawa motor metik itu terlihat kamera CCTV. Para pelaku menggunakan pakaian rapi dan mengenakan jaket merah coklat dan satu pelaku lainnya mengenakan jaket berwarna biru. Kasus pencurian sepeda motor yang sudah terjadi kedua kalinya ini menimpa seorang siswa dan guru. Pihak sekolah berharap Polsek Rumpin agar melakukan patroli rutin di sejumlah titik rawan curanmor. Menurut dia, dia ke sekolah mau menanyakan tugas. Padahal hari-hari pada hari Senin tidak ada instruksi siswa ke sekolah. Siswa itu kalau ke sekolah atas instruksi dari bapak ibu wali kelas atau bapak ibu kurmata pelajar. Hari Senin tidak ada perintah dari sekolah untuk datang ke sekolah. Dia datang ke sekolah dengan sendirinya, motor di parkir di depan ruang kepala sekolah itu, terus dia ke belakang. Belakang. Kita juga tidak tahu kalau ada anak ke sekolah karena guru-guru kan pada work from home gitu ya. Sesuai yang terkampisi TV, sip pencuri ini bulak-balik bang. Bulak-balik, empat kali balik. Jadi kita lihat, ternyata melihat lengah langsung masuk. Selisih dua menit, keluar dua orang itu sudah membawa motor. Dari Rumpin, Kabupaten Bogor, Suhanda Abrizi melaporkan. mitologisnya. Ya. Ya. ah.